walaupun semprot jadi nanti saya sarankan kalau sudah selesai pemasangan kita masukin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ken Ken di channel Ken Ken Bistop Oke kali ini saya akan menjelaskan dengan troubleshooting sepeda motor yang olinya masukkan air bercampur dengan air olinya bercampur dengan air jadi warnanya berubah jadi agak putih dan ini terjadi di kendaraan untuk sepeda motor yang mengalut sistem bedingin radiator jadi biasanya sering terjadi teman-teman ya di sepeda motor yang ada radiatornya ya itu sering yang terjadi sebenarnya air itu berasal dari air radiator masuk ke mesin krengkes jadi si oli tersebut bercampur dengan air radiator dan jadian kasus seperti ini biasanya menimpa motor-motor yang menganut sistem bedingin radiator jadi Hai dan ada di sini di sil ya di sil radiator ini biasanya udah bocor saya barang lebih parah lagi nih dan ini udah jebol ini contohnya di sepeda motor tipe Yamaha jupiter emek ya ini betulan saya ada bongkaran jupiter emek kalau hanya seperti itu tadi jadi air radiatornya cepat habis terus olinya bercampur dengan air dan setelah saya cek semuanya dari luar mesin gak ada yang bocor selang-selang juga amat dan jadi simpulannya ada di sil radiator dan ternyata sudah saya bongkar nih silnya pecah dapat jadi isi air radiator langsung habis dan setelah kita cek polinya berwarna putih jadi paling utama yang kita cek adalah dari sil sil radiator sil water pump di tiap motor beda-beda ya posisinya biasanya ada di bagian head biasanya sering terpasang di bagian head untuk di sepeda motor emek ini ada di sebelah kiri di head sebelah kiri itu jadi di posisinya ditutup perantai keteng nah ini guys kondisi olinya seperti ini ini sudah bercampur dengan air Hai teh agak keputih-putihannya badannya oli baru nih Hai nah terus nih kondisi silnya seperti ini jadi ini seperti ini udah udah parah nih hari ada air radiatornya langsung habis dan iklarnya ini nanti saya ganti klar sama sil sama silnya ya jadi posisinya sini ini ada head ya nah terus ini posisinya disini di menutupin rantai keteng ya rongsel seperti ini hai 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 dan selanjutnya kalau kondisi olis sudah seperti ini ini udah bercampur selesai pemasangan kita masukin oli bekas aja dulu tapi yang yang bercampur sama oli ya nih jadi jangan dimasukin lagi maksudnya oli bekas oleh bekas motor lainnya yang udah hitam juga nggak papa jadi ini ini nanti fungsinya buat membersihkan sisa-sisa air-air nih yang masih menempel di halter di mesin Hai setelah itu kita Nyalakan Hai berapa menit 5-10 menit ya udah cukup nah nanti kita kuras lagi olinya Hai setelah kita kuras baru kita masukin oli yang baru ya jadi itu fungsinya buat eh ngebuang aja ngebuang bekas-bekas airnya aja yang masih ada di mesin Hai caranya kalau kayak gini nih langsung dimasukin oli baru sayang nanti oli barunya Hai bercampur lagi sama sisa-sisa air yang masih pada nempel ini kalau disemprot tetap aja masih Oke jadi itu tadi nih ya fungsinya buat membersihkan yang ada di mesin pakai oli bekas yang lain beberapa menit baru ditapulang terus kita kasih oli yang baru oke ya tuh sedikit informasi guys Hai kisah dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye